Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa untuk memberikan rasa aman terhadap umat Nasrani yang akan melakukan Misa Natal, petugas kepolisian mensterilisasi sejumlah gereja di kota Bandung. Sejumlah persiapan pun telah dilakukan pihak gereja menjelang pelaksanaan Misa. Menjelang pelaksanaan Misa Natal 2018, sejumlah petugas dari Jibom, Brimob, Polda, Jabar, dan Paolo Sabes, Bandung menyisir dan mensterilisasi sejumlah gereja di kota Bandung. Seperti di gereja katedral di Jalan Merdeka, kota Bandung, petugas menyisir seluruh sudut ruangan dan luar gereja yang akan digunakan untuk Misa Natal. Penyisiran dilakukan petugas untuk memastikan gereja tersebut aman untuk digunakan umat Nasrani melaksanakan Misa yang akan mulai digelar Senin sore. Sementara itu, jelang Misa Natal, sejumlah persiapan telah dilakukan pihak panitia, mulai dari persiapan sarana ibadah dalam gereja hingga tenda di luar gereja telah 100% selesai. Rencananya, Misa akan digelar mulai dari jam 3 Senin sore hingga Selasa malam. Di katedral ini, pacara malam Natal mulai jam 15, jam 18, puas 1, dan 24. Untuk jam 15 itu, kita khususkan untuk anak-anak. Dan kita persiapan sudah cukup matang, ini ada beberapa bagian kecil yang belum selesai untuk dekorasi. Tetapi sebelumnya, kira-kira 2 jam sebelum mempacara kita sudah siap untuk mempacara. Tenda segala macam sudah siap dan kami juga berterima kasih kepada pihak pemerintah, pihak kepolisian yang dari kemarin juga sudah datang ke sini. Pihak panitia berharap Misa Natal 2018 berjalan aman dan lancar. Sementara itu, petugas kepolisian pun akan disiagakan di setiap gereja yang akan melaksanakan Misa Natal, sehingga umat Nasrani dapat beribadah dengan nyaman dan aman. Yuwana Kurniawan, Bandung TV